Sebagaimana dulu pernah kita buat Undang-Undang Pekerja Migran, itu harus melalui negara yang namanya BPPMI. Jadi kampus tidak boleh serta-merta bikin program dengan negara lain, terus memberangkatkan siapa yang mengawal, siapa yang menjaga. Kemen dulu saja sampai sekarang nggak tahu, ini kok tiba-tiba ada mahasiswa ya. Nah itu yang harus di-planning dari awal. Di tengah pengangguran yang begitu banyak, di tengah pengangguran yang begitu banyak di Indonesia, bukankah merupakan suatu berkah kalau orang bisa kerja di DHL di Jerman? Bang, begini bang, tadi kan saya sudah katakan isunya ini pendidikan atau tenaga kerja. Apapun namanya. Kalau tenaga kerja, itu ada Undang-Undangnya silahkan orang bekerja melalui penyalur yang benar. Ya. Kalau pendidikan, ini kan kedoknya kan namanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Ya mau tidak mau, itu tidak boleh namanya mempekerjakan orang. Ya. Ya. Jadi menurut saya, sekali lagi, kita lihat dari pihak keamanan ini akan menariknya ke mana? Isu pendidikankah atau isu ketenaga kerjaan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.